Intro Ya, kembali ke channel Lotosecond Kita update harga lagi ya Dari mobil bekas Kali ini saya ada di Kings Auto Di Ruko AXC Sumarokon, Bekasi Nah, disini mobilnya middle up ya Jadi kalau bapak, ibu, atau teman-teman Mau cari mobil Seperti Pajero Sport Atau Fortuner, CRV Nah, disini bisa cari unitnya Dan kita akan update Stock unit berserta harganya Bersama Om Dhani Kita ke dalam Halo Om Dhani Halo Om Siap, siap, siap Om Idai Ya, mantap, mantap Kayaknya familiar ya Masa sih? Pernah lihat di mana gitu? Pernah lihat di kantornya barangkali Pernah lihat di satu kantor Atau satu kampung? Satu kampung? Satu komplek? Coba sebutin Om Pernah main di film atau sinetron apa aja? Oh, iya, iya, iya Kebetulan saya dulu pernah terakhir Main di sinetron tujuh manusia harimau Tahun 2014-15 Kemudian tahun 2016 Ditawari main kolosal lagi tuh Padahal dulunya gak pernah punya basic kolosal Drama-drama aja Dan dia kebetulan mau mendekati saya pensiun dini Banyak tawarnya Dan banyak tawarnya malah kolosal-kolosal gitu Terakhir tujuh manusia harimau RCTI Kemudian pindah ke MNC waktu itu ya Jadi tahun 2014-15 ke 16 terakhir 16 terakhir ditawarin sahur sepuh tuh Sempat syuting tuh di Lampung Di Wai Kambas bersama gajah Bersama pasukan gajah naik di atas gajah tuh Aduh, gak salah kan Kalau saya bilang pasti ini familiar Dan mungkin teman-teman yang beberapa tahun Yang masih remaja ini Gak patiburan dari Om Nah, kalau yang dulu suka nonton sinetron Biasanya harusnya kenal ya Kira-kira ini Saya denger kan Fings Auto ini mainnya di segmen middle up ya Ya Gitu Nah, kira-kira bisa dijelasin nih Kebetulan memang dari awal kita berdiri showroom ini Sekitar tahun 2016-2017 ya Kita memang konsepnya adalah SUV gitu Jadi kita lebih stock ke Pajero, Fortuner, CRV kayak gitu Terus kadang-kadang juga ada Alphard, Fairfire dan sejenisnya Memang kita lebih dominan ke itu Kedua, ke beberapa unit tadi yang saya bilang Tapi utamanya memang Fortuner, Pajero Fortuner, Pajero dari dulu seperti itu CRV kayak gitu Nah, belakangan merambah juga nih Nah, belakangan ini kebetulan Karena stoknya Pajero, Fortuner itu sudah semakin Agak susah kayaknya Yang model-model lama Model baru juga banyak Tapi kadang-kadang kondisi ada yang kurang bagus Terus kemudian sekarang memang Kalau di yang sekarang ini tahun 2023 2023 kebetulan memang lagi kurang banyak yang mau jual tahun Pajero-Pajero Fortuner's Icon gitu Jadi stok kita jadi akhirnya Ya, ada mobil apa kita bayar aja dulu Untuk mengisi kekosongan slot Daripada slotnya kosong Nggak jadi cuan Apa aja sekarang kita beli Yang penting jadi cuan Yang penting muter aja Bisnis seperti itu Ngomong-ngomong ada promo nggak nih? Dari Kings Auto nih Promo? Promo apa misalnya? Ya, misalnya DP ringan atau cicilan ringan gitu Oh, DP ringan, cicilan ringan Dan ada dong Mau DP berapa misalnya? 5 juta deh 5 juta, misalnya 5 juta 5 juta dapat mobil bagus mewah Nah, begitu ya Oh, bisa, bisa, bisa Ini, ini Ini, ini bisa nih Nah, ini bisa nih Dengan 5 juta dapat mobil mewah sekali Iya kan? Kemudian nyaman sekali Ini Accord Ini Accord Honda Accord 2,4 VTIL Matic tahun 2016 Nah, ini bisa DP 5 juta nih, Om Oh ya? Bisa nih Jadi, dengan hanya uang 5 juta saja Sudah bisa menggunakan mobil mewah Accord Keren kan? Kilometer berapa? Kilometernya baru masih rendah, Om Ini, kilometernya baru 50 ribuan 50 ribuan Oh, masih rendah banget Jadi, satu tahun tidak sampai 10 ribu juga Ini sudah tujuh tahun pemakaian Tapi, kilometernya baru 50 ribuan Iya, iya Cicilan bisa berapa tuh? Cicilan, cicilan murah juga Cuma 8 jutaan 8 jutaan? 5 tahun? 5 tahun Murah kan? Kalau daripada kita sewa Di rental berapa tuh setahun? Nah, harganya berapa nih? Ini harganya di 298 298 Iya, OTR kredit bisa nih gue juga OTR kredit Oke Gitu, bisa kurang Ini 5 juta Bisa pakai mobil Accord Keren gak? Oke Nah, ini Oh mobilnya Ini Pajero Dakar Rockford Rockford, oke Black Edition tahun 2019 akhir Jadi, yang 2019 akhir itu Sudah Beda penampilannya, Om Daripada yang 2019 belum akhir Jadi, kelebihannya itu adalah Yang pertama, dia sudah Ada fendernya nih Kan ada Rockford yang belum ada fendernya Oh oke Jadi, kalau yang 2019 akhir Sudah penyempurnaan Oke Edisi sempurna, dia sudah ada Fendernya full Jadi, dari samping kiri, kanan Full gitu, fender Kemudian Rockford ini adalah Dia tipe yang paling langka Katanya cuma 1000 unit Kalau gak salah Di produksi seluruh Indonesia Gitu Jadi, dia Keistimewaannya adalah Sound systemnya Rockford Force Gate Ada di belakangnya Jadi, ada bagasi Ada subwoofernya Kemudian, memang Kualitas suaranya Untuk yang Rockford Force Gate Ini berbeda Dengan yang Tipe biasa Standar Ini keistimewaannya Yang Rockford Force Gate Kemudian, ini Grill depannya Sudah hitam ini Makanya, ditambahkan Black Edition Kemudian, tambahan lagi Velgnya Velgnya juga Sudah black Sudah hitam Kalau yang model biasa itu kan Dia masih Two-tone tuh Dua warna Hitam dan silver Kilometer berapa nih? Ini kilometernya Baru sekitar 40 ribuan 40 ribuan ya? Iya Kurang lebih dia Satu tahun Gak nyampe 10 ribu Iya, iya 10 ribu lah Kurang lebih hampir ya 10 ribuan lah Berapa nih om? Ini murah Saya jual Dengan OTR kredit 495 49? Iya Kredit 495 Bisa nego Sampai jadi di tempat Gitu Kalau cash bisa ngobrol di tempat Gitu Fleksibel aja Ntar jauh-jauh Melambungnya jauh Oh enggak lah Kita sesuai dengan pasaran aja Dan paling penting bukan hanya sesuai dengan pasaran Tetapi sesuai dengan kondisi mobil Karena mobil second itu dia akan sama harganya om Tergantung bagaimana kualitas kendaraannya itu Misalnya nih mobil second dijual murah Tetapi Misalnya dijual di bawah harga pasaran Tetapi kualitasnya nggak bagus Orang nggak bakal mau Gitu Karena harganya sudah lebih murah dari harga baru Gitu kan Iya Pastinya akan lebih ekonomis Kalau beli mobil second Yang penting kualitasnya tadi Ini DP-nya kira-kira berapa ya? Ini DP bisa menyesuaikan Misalnya mau DP berapa aja Nanti gampang lah bisa dibicarakan di sini Biasanya saya itu Setanya akan sesuai dengan Kemampuan si customer tadi Konsumen ada berapa nih mau DP-nya Nanti saya hitungkan Rinciannya bagaimana Perbulannya berapa Misalnya ada DP berapa Nanti saya hitungkan Berapa cicilannya Mau berapa tenornya Flexibel aja Oh gitu Iya Jadi kita DP tidak terpatok Tergantung bagaimana Kemampuan konsumen Nah kalau soal cicilan Berarti ada DP Ada cicilan gitu Ada DP ketemu cicilan Gitu Seperti itu Tom Oke deh kalau gitu Kita lanjut Tom Boleh boleh Nah yang mana lagi Ini ke sini boleh Ini CRV CRV Prestige Turbo Tahun 2018 Ini tipe yang paling tinggi sama Kilometer berapa nih? Kilometer sekitar 45 Oke Gitu Sudah sunroof Sunroof Kemudian panoramik belakang Joknya kulit Kemudian electric seat Oke Gitu Terus power backdoor belakang Kemudian CC-nya cuma 1500 Artinya Dengan menggunakan mobil mewah ini Tapi bahan bakarnya irit Plus turbo lagi Gitu Ini kalau CRV Harganya berapa nih? Irit juga kan? Harganya ekonomis Kurang lebih Kalau dengan Pajero Itu seimbang lah Karena kalau Di Honda yang paling sesuai Dengan kompetitornya adalah Kalau Honda kan Si RV Kalau Mitsubishi Pajero Kalau Toyota Fortuner Nah itu kurang lebih Hampir sama Ini untuk tahun 2018 Saya jual di harga kredit 409 juta aja 409 juta Iya 409 juta saja Tahun 2018 Tipenya paling tinggi Pajaknya sudah panjang Satu tahun Sampai 2024 Ini plus bonus Biaya balik nama Dan pajak panjang Jadi nanti kalau misalnya Ada yang mau beli ini Saya kasih bonus Atas nama yang beli Langsung ya Mantap gak? Ini plus minusnya Plusnya ke cashnya berapa nih Apanya? Plusnya ke cashnya berapa nih Dari out-air kredit Dari out-air kredit Kalau plusnya Dari out-air kredit Tadi Sebetulnya di showroom itu Kalau di tempat saya Itu Fleksibel aja Artinya harga itu Tidak berpatokan Di angka berapa Berapa tidak Yang penting Nanti ada cuan Ya kita lepas aja Tidak harus Ada patokan Lebih berapa Enggak Seperti itu Fleksibel loh Iya Kalau gitu kita geser lagi Boleh Boleh Ini Mobilio RS Tipe paling tinggi juga Tahun 2016 Kilometer berapa? Kilometer kurang lebih Sekitar 70 ribuan Oke Jadi tahun 2016 Warna putih Ini Domicili Kendaraannya Jakarta Barat Oke Ya Ini sudah sama Joknya juga sudah kulit Tipenya paling tinggi Warna putih Biasanya warna putih Warna yang favorit Harganya Harganya Lebih bagus Purna jualnya ketimbang Dengan warna-warna lain Sekarang ya Berapa dilepas ini? Ini dilepasnya murah Cuma kalau kredit Di 159 juta 159 juta? Iya Oke 2016 RS Tipe paling tinggi Matic Minimal berapa sih Kalau DP-nya Kalau bawa duit ke sini Nanti kita kurang lagi Kalau misalnya mau DP Tadi kembali ke Fleksibel aja Kalau misalnya mau DP 5 juta Bisa Seperti tadi 5 juta 10 juta 15 juta Bisa Bisa diatur itu Jadi teman-teman Tidak usah ragu ya Punya duit berapa aja Kalau kira-kira perhitungannya masuk Kalau DP-nya berapa ya Terserah Betul Yang penting Artinya dengan DP Yang dimasukkan berapa Akan ketemu cicilan Tidak bisa Kalau misalnya DP-nya nawar Angsuran nawar Kan susah ya Tidak masuk Jadi nawarnya antara satu Antara nawar DP Atau nawar angsuran Udah begitu aja Mudah kan Seperti itu sebetulnya sih Oke om Kita geser lagi ya om Geser lagi Boleh HRV Ini HRV HRV 1.5E Matic Tahun 2018 Ini sudah Udah facelift nih om Jadi ini sudah Grill depannya Sudah yang besar Ini sudah model yang terbaru Bukan terbaru banget ya Terbaru yang sekarang Ini model terakhir Untuk di Modelnya gitu ya Jadi sudah grillnya Sudah lebar Kemudian velgnya Sudah seperti yang velg Prestige Jadi dia sudah tuton Yang sebelumnya kan Dia masih silver tuh Sekarang sudah tuton tuh Chrome sama warna hitam Kilometer berapa nih? Ini kilometernya 35 ribu 35 ribu? Iya Tahun 2018 Ini gak nyampe 10 ribu per tahun Ini antik Masih grass Kelihatan kok dari kondisinya Mobil itu sebetulnya Kilometer mencerminkan kondisi Jadi ini kolimeternya memang rendah Dan terlihat kondisinya memang Seluar biasa Masih grass banget Masih mulus banget Luar dalam mulus lah Gak ada minus ini Tinggal pake aja Gitu Jadi Harga ekonomis Kualitas Mantap Gitu Berapa dia pasnya? Ini di 259 juta OTR kredit? OTR kredit Gitu Oke Nah bisa Bisa nego juga harga Artinya harga itu Tidak menjadi patokan dasar Dilihat segitu Bisa kurang Flexible aja Tadi prinsipnya adalah Ada cuan kita jual Oke Oke lanjut lagi Lanjut Ini makin menjauh dari segmennya pajero dan pasional Dari sana gede-gede Kecil-kecil Ini Brio RS tahun 2018 Ini modelnya masih model yang pertama Belum model yang baru Ini model 2018 RS 2018 Ini Bekasi Kabupaten Pajaknya bulan 9 Kilometer Masih rumah yang panjang Kilometernya 45 Ini sudah di inspeksi juga Lulus inspeksi Dan kondisi dijamin bagus Orang tinggal pake aja Oh gitu Tipenya paling tinggi juga Kebanyakan kita disini memang Stoknya yang tipe-tipe terbagus aja Nah kalau ini berapa? Kalau ini di 155 155 OTR kredit Tahun 2018 Nah sihat Brio emang pasarannya Brio Mantap Kalau yang tipe RS Yang seperti itu om Tapi kalau yang tipe biasa Enggak Karena ini kan tipenya Tipe paling tinggi Banyak kan orang Carinya yang tipe paling tinggi Seperti itu Dan ini mobil yang super irit Super irit Buat Buat ngepot-ngepot Buat flip enak Buat antara-antara Enak sekolah lah Ini cocok Cocok ya? Iya Atau buat kereman yang baru Baru masuk Iya kan? Atau anak kuliahan Cocok lah Kan hemat Irit BBM Kemudian hemat Dan lain sebagainya Ekonomis Nah geser lagi nih Ini salah satu Mobil favorit juga nih Nah ini mobil favorit Ini mobil mewah Dengan harga ekonomis Termasuk juga ini Ini kan sekelas pajero om Iya Ini CRV CRV Apa ini? CRV 2,4 Matic tahun 2015 2015? Ya 2015 Kilometer ini agak lumayan tinggi Tetapi kondisinya bagus Kilometernya 100 ribuan lebih 100 ribuan ya? Ya tetapi Ini service record Honda Gitu Recordnya selalu di Bengkel resmi Oh Gitu Jadi kondisinya terjamin Udah pasti bagus Jelas ya? Jelas Historinya jelas Kemudian mobilnya juga tinggal pakai aja Kemudian Kenyamanannya pasti nyaman Karena rawatannya bagus Berapa dilepaskan nih? Ini di 268 Kalau untuk OTR kreditnya OTR kredit 2015 2015 2,4 2015 Matic jok sudah kulit Electric seat Kemudian sudah kiles Gitu ya Sudah kiles Nah ini warna hitam Kita lanjut kemana nih om? Boleh om Yang mana aja boleh Tinggal dipilih aja Boleh ke dalam ya? Boleh ke dalam Ayo om Vios Ini Vios ini Vios G Matic Tahun 2016 2016 2016 Nah ini kalau buat Yang mau irit-iritan Pakai mobil sedan Nah ini dia Menjadi solusi terbaik Berapa kilometernya? Ini kilometernya Kurang lebih 90-an 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 Jadi kalau Vios itu Enaknya apa? Dengan harga ekonomis Dilengkapi dengan Fasilitas yang bagus Contohnya apa misalnya? Spionnya sudah retrek Oke Gitu kan? Kemudian kuncinya sudah kiles Bagasi bisa dibuka Pakai remote Gitu Kayak gitu Jadi terus satu lagi Yang paling penting Ini irit banget Mesinnya? Mesinnya Gitu Makanya dipakai buat taksi Yang manual Tapi kalau yang metik kan enggak Banyak kan dipakai Pribadi Untuk pribadi Dan ini Nyaman Enak Irit Spare partnya Murah Mudah didapatkan Dimana-mana Banyak Pengkelnya banyak Gitu Ini menjadi solusi Buat yang ingin pakai sedan Tetapi Enggak boros-borosan Ini Berapa di lepasnya Ini di 149 OTR kredit 149 OTR kredit Gitu Seperti itu Oke om Kita geser ke sebelahnya lagi Sama-sama sedan Tapi ini Sedan ini Ini Eropa Oke Kita dari sebelah sini Boleh Boleh Silahkan Silahkan Nah ini Antik juga ini masih Mantap Karena warnanya putih Kemudian juga masih mulus Ban masih tebel Masih mulus semua om Tinggal pakai aja Ini mobil Oke gitu Dilepas berapa Ini dilepasnya Kalau kredit Di 409 Juta 409 Juta 409 Juta Tahun 2016 2016 ya Kalau beli barunya kan Mahal ya Dua kali lipatnya Barangkali ya Bisa dua kali lipatnya Ini dengan menggunakan Generasi barunya Enaknya mobil Eropa Gitu om Jadi kita bisa menikmati Dengan fasilitas mewah Dengan harga yang murah Ketimbang beli barunya Beli second ya Itu Sudah pakai Eropa Ini tadi udah Pajero Sport Yang gen 1 nih Nah yang Pajero Sport ini Adalah Pajero Dia tahun 2013 Ini GLS GLS itu Pajero Yang diesel manual 4 kali 2 4 kali 2 manual 4 kali 2 manual Langka ini sudah nih Biasanya buat orang-orang Yang cari Pajero manual Ini ada saya punya stoknya Biasanya ini sangat langka nih om Sudah populasinya tinggal dikit Saya punya stoknya Biasanya kita memang selalu punya stok Yang manual Yang 4 kali 4 Ini kebetulan kita lagi dapat yang manual nih Kilometer berapa nih? Ini kilometernya sekitar 80 ribuan Masih mulus juga Luar dalem Ban semua tebal Interior dalemnya masih Masih original Masih standarnya Belum ada yang dirubah Oh oke Harganya Harganya 258 juta Wah ada 8 juta Saya pikir 250 Berhenti 258 Ada Kita gitu Kita itu pakai hangkang-hangkang yang bagus 8 dan 9 8 berkembang 9 selama-lamanya Iya gitu Seperti itu Gitu kan biasa hatinya gitu Ini generasi terakhir di tahun 2015 dengan model seperti ini Jadi sudah full spec Sudah grillnya hitam Velgnya hitam Kemudian sudah ada LCD di plafonnya Ada LCD di plafon Kebetulan ini sudah di upgrade ini Joknya itu sudah pakai yang BMW Sudah electric seat kiri kanan Dan joknya kulit Lakuin nih Jadi yang beli ini beruntung nih Karena sudah plus-plusnya banyak Beli ini beli senang Beli puas Antik Kilometer berapa? Kilometernya 92 92 Oke Ini antik ini Dilepas berapa kemarin? Ini kita jual OTRnya di 300 Lebih berapa gitu Kemarin saya lupa 300 lebih lah Lebih dikit 300an Sudah terDP ya? Sudah terDP Tinggal serah terima aja Ini kayaknya sudah disetuju leasing juga ini Oh gitu Sudah diproses kemarin Sudah 4 hari yang lalu Mungkin tinggal menunggu Serah terima Kalau nggak hari ini besok Oke Wah ini mainannya Kings Auto ya? Ini mainan Kings Auto ini sebetulnya Cuma karena sekarang Stoknya lagi langka Jadi kita Nggak punya stok banyak Sekarang udah langka Mahal-mahal lagi di luar Biasanya kalau ada yang Memang bisa dibayar Kita tumpuk terus Yang kayak gini Emang menu utama kita Dari mulai kita buka Sampai hari ini Dagangnya harus ada ini Terus harusnya Teman kadang-kadang lagi Di luar barang lagi langka Jadi kita Mau stoknya agak susah Kalaupun ada Kadang-kadang kondisi Nggak bagus Kita nggak mau stok Iya jangan dong Gitu Jadi kalau kita mau stok Yang kondisi memang Prima dan bagus Sehingga orang mau belinya senang Oke Ini kalau Samping ini kayaknya Ini sama Jazz ini sudah ter-DP juga Ter-DP juga nih Sudah ter-DP juga Tinggal menunggu serah terima aja nih RS tahun Ini RS tahun 2016 RS tahun 2016 Oke Ini udah ter-DP ini Kilometernya? Kilometer baru sekitar 40-an kalau nggak salah Ini udah ter-DP tinggal menunggu serah terima Sedang proses leasing juga Laku berapa ini? Ini kebetulan kemarin tuker tambah Sama ini Sama Serena HW S tahun 2014 Oh dari Serena ke Jazz Iya dari Serena ke Jazz Karena ini mau buat anaknya kuliah Anaknya mau pakai Serena nggak mau Ini kalau dijual berapa? Ini kalau dijual kita oternya 209 juta 209 juta? Iya OTR kredit ya? OTR kredit Bisa nego di tempat sampai jadi juga Oke jadi Nah itu harga buka aja Ini udah jadi nih Ini sudah jadi Ini tinggal serah terima aja Oke Om Dhani Terima kasih banyak nih informasinya nih Sama-sama Om Idai Om Idai Kalau dibalik Yadi sebetulnya gitu Akhirnya terbuka juga Ngomong-ngomong Bener-bener udah nggak Mau terjun lagi nih ke dunia laga nih Oh kebetulan Saya sudah menyatakan diri Sementara ini ya Belum menyatakan diri sebenarnya Sementara ini saya Pensiun aja dulu Pensiun dulu Nah Pensiun dari dunia persilatan Persilatan Alamatnya dimana lengkapnya? Jadi showroom kita itu beralamat di Ruko AXC Auto Exhibition Center Di Sumarekon, Bekasi Blok VB nomor 2 Dan 3 Sumarekon, Bekasi Nomor teleponnya? Nomor teleponnya di 0812 992 92 705 Oke Gitu Om Nanti boleh lah Kalau mau kesini Siapa aja boleh Nggak harus beli mobil Silah terlahmi aja Ngobrol-ngobrol Ngopi-ngopi ya kan Barangkali ada bisnis lain Di luar dari bisnis mobil Nggak apa-apa Semuanya tamu yang kesini Diterima dengan baik Silahnya nih dengan baik Gitu Oke Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Dan teman-teman Terima kasih juga Sudah menyaksikan Sampai jumpa di Liputan selanjutnya Sampai jumpa di